ini saya pegang apa ini ini saya pegang powerbank powerbank sama ini alat-alat Wifi modif modif ini kenapa saya bikin begini karena data ini jalan-jalan jalan Frans V7 sering-sering berlaku waktu pertama pindah sekarang sudah tidak saya sudah pikir bagaimana tanpa berikahi genset kita bisa pakai Wifi di kearah mati lampu pikirnya bagaimana caranya supaya bisa Wifi itu bisa menyala tanpa kita beli genset ya karena saya pusing juga pas kalau signal mati mati lampu signal purji itu dari sini mati semua menelpon susah purji hilang dan saya pikir kalau bukan beli genset ya genset kalau saya kan banyak pakai elektronik jadi tidak mau pakai genset Cina karena pasti alat-alat pasti ada yang rusak jadi saya fokuskan gimana caranya karena genset Honda itu yang untuk 900 900 watt itu harganya 12 juta di Jakarta Honda asli ya kalau Honda Honda Cina-Cina itu 3.500.000 sampai mau pakai kalau saya tidak bakalan pakai itu kecuali ya mungkin juga hutan atau apa untuk kalau elektronik elektronik jika saya fokuskan untuk bagaimana caranya kebetulan saya juga bisa ada sedikit sedikit kerja televisi televisi yang tipis-tipis itu biasa kalau Hai apa Hai tekanan 12 volt hilang biasanya kita pakai chips chips itu untuk chips atau adaptor ya apa ya jadi ubahnya dari 3 volt bisa keluar 35 volt minimal 3 volt ya 3 volt 5 volt 12 volt bisa di ajar sampai 35 volt jadi saya berpikir kenapa saya tidak beli alat ini alat itu ya terus saya ubah dari 3 volt ke 12 volt untuk nyalakan router wi-fi itu ternyata saya coba-coba sama pesan satu alatnya eh bukan pesan sudah ada saya coba eh ternyata betul bisa dari powerbank kecil ini 3 volt 3 volt kita ubah ke 12 volt ini alatnya kayak gini beruntung sekali saya berapa kali mati lampu saya pakai alat ini bisa sampai berapa jam 12 jam ini powerb 15.000 maha yang milih power ampere apa ya maha bisa 20.000 maha lebih lebih tahan lagi yang panjang begini kalau 10.000 maha itu ada yang bisa ada yang nggak bisa ya yang bisa itu yang ada dua ampere ada dengan fast charging nya nah itu bisa dia tapi kalau yang biasa untuk powerbank biasa tidak berfungsi dia tidak mampu angkat jadi pas dicolok begini wv-nya tuh langsung mati wv-nya bukan mati tapi powerbanknya tidak berfungsi oke pemirsa saya cuman bicara tunjukkan cara-caranya kalian lihat ya untuk alat kayak bagaimana oke check it out oke pemirsa ini alat-alatnya ada multimeter ada powerbank tank solder obeng dan modul ini powerbanknya 15.000 maha ya yang tadi saya sudah ngomong saya sudah bicara tadi itu 15.000 maha itu fokus dulu ada suara-suara ayam ada pagi nih saya rekam bukan rekam bikin videonya pagi ada sold tima solder nah ini modulnya modul ini murah saja tidak sampai 15.000 cuma ya pasangnya itu terus alat-alatnya nah ini modul ini yang kita gunakan jadi dia pengubah arus dari DC to DC jadi kita dari powerbank ini keluarnya di ini 12 volt dia bisa sampai 35 volt atau 40 volt atau lupas ya oke jadi trimputnya itu nanti diputar biar dapat sesuai tegangan oke nah kalau yang ini ini adaptor ini adaptor sebenarnya saya hanya butuh kabelnya saja dan isinya adaptor ini saya buang saya butuh kabelnya saja untuk masuk ke wifi wifi nah ini kabel colokan standar ini colokan standar ini kabel ini harganya berapa ya dari Jakarta 15.000 apa ini ini jadi isinya itu nanti saya buang kita buang nanti botoknya ini plastiknya ini kita pakai lagi untuk isi modul ini nah jadi ada fungsinya kalau kita tanpa box takutnya renggang salah ini ya ini kita potong kabelnya dulu setengah meter lah itu karena satu meter lebih kayaknya tuh ini kabel nih kita potong dulu bagi dua tuh iya di satu meter lebih kita bagi dua potong di tengah baru nah ini sudah saya sudah isi modulnya kedalam saya sudah bongkar isinya buang sekarang kita mau coba tegangannya apa betul 12 volt karena kalau tegangan untuk wifi itu 12 12 volt kalau kita colok powerbank langsung itu enggak tidak tidak terada terada bisa menyala lah jadi kita ubah tegangannya dulu nah kita ukur dulu kita ukur dulu ada tegangan 12 volt baru kita coba nah ada 12 itu bisa diubah 12 0,5 0,10 0,1 ini 12 12 0,5 saya sengaja kasih tegangannya agak sedikit naik biar beban yang tidak terlalu drop di wifi nanti oke kita coba coba dulu ini sementara kan konek wifi konek wifi saya nanti matikan otomatis wifi nya putus ini saya sudah saya cabut dulu dari konektor harus dari listrik ya dari adaptor yang langsung kita cabut dulu aduh sengsaranya rekam sendiri video sendiri edit sendiri capek belum kerja TV ini masih nyala ya wifi nya belum kerja HP kerja nya oke itu udah hilang karena sudah cabut ya wifi nya itu di HP wifi sudah hilang karena harus sudah tidak ada ya sekarang saya coba pasang pakai powerbank dengan alat yang tadi ini ada 93% 93% itu kalau nyalanya jam 8 malam bisa sampai jam 6 pagi loh karena saya sudah pernah coba ini ada tadi saya ada dimintai kirim dua buah ke sorong ada yang mau pakai 9 coba ya silahkan karena ini memang sangat berguna saya setengah mati cari cara beli genset genset mahal lagi tapi harus memang mahal karena harusnya normal kalau agensi Cine tuh aduh jangan kasihan cas cas bisa rusak kalau coba cas cas nyala TV pasti rusak lebih baik jangan lebih baik itu dari itu ya dari tegangan AC tadi saya sudah cabut ya saya kasih terang dulu tadi blur nah ini adeh susah kita sendiri yang shouting sendiri yang eh pasang ini susah saya sudah catar aus itu powerbank nya kita colok dulu tegangan dari powerbank kita pindahkan dulu yang ini arus dari listrik ini kita coba ya oke oke jadi kesian susahnya tangan sendiri yang pegang kamera hehehe hehehe pegang handphone pegang ini sengsaranya cari duit ya pemirsa ya hehehe biar sudah ini hiburan saja oke sudah menyala itu poinnya sudah menyala tunggu berapa detik biar menyala semua di HP kayaknya belum ada wifi muncul tuh normal saya sangat puas dengan alat ini karena sangat-sangat membantu kalau pas mati lampu tinggal ambil powerbank colok cek sejadi kalau genset star lagi ya uang lagi kalau orang kaya boleh kalau kita yang baru merintis merintis kayak begini ya astaga mau dapat modal dimana mau dapat genset dimana itu belum nyala yang belum nyala semua ya itu sebentar lagi itu sudah lantai m4 sudah nyala dan wifi sudah nyala sedikit lagi muncul itu wifi nya itu sedikit lagi muncul 2 2 2 2 3